Kita mulai aja. Saya 10 gunung, saya pakai dulu. Ya Pak Tuhan, terima kasih. Baik, izin Bapak-Ibu semuanya kita mulai kegiatan hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 4.00, lebih 4.00. Jadi kita mulai saja, mudah-mudahan itu di akhirnya dan kegiatan diskusi. Pak izin Pak Heriadi. Direkam Pak. Direkam? Direkam Pak Heriadi. Oh ya, kemudian Pak? Moderator, siap. Oh, jadinya saya, bukan Pak Parpar? Pak Heriadi doang, soal method. Selamat seram, Pak Igan. Aduh, ya. Baik, Bapak-Ibu semuanya kita akan mulai saja kegiatan hari ini. Hari ini sudah hadir adalah Pak Igan Serta Widjaya. Beliau telah di dunia-dunia saat ini. Dan saya kondisinya sudah purna baki, tapi masih ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh beliau. Jadi kalau sedikit saya baca kan disini tentang materi yang akan diberikan, yaitu berkaitan tentang latusan yang luar biasa ya, seperti volcano. Yang bentuk balera, yaitu di daerah Bulun Sumba, yaitu Gunung Tamora. Judul yang akan diberikan oleh Pak Igan, yaitu The Global Impact of Volcanic Corruption to the Atmosphere and Climate Case Study The 1815 Tamoran Eruption. Jadi adalah latusan Gunung Tamora. Baik, Bapak-Ibu seolah-olah ini banyak sekali informasi bisa digalir oleh Pak Igan yang berkaitan tentang latusan luar biasa yang ada di Indonesia tentunya. Kemudian sedikit izinkan saya bacakan, Pak Her, ininya. Pak Igan, ini S1 diambil di UNPAD tahun 1982, kemudian melanjutkan sekolah S2-nya di Volcanology, yaitu di Victoria University of Wellington, New Zealand, pada tahun 1990. Kemudian meraih doktoral, yaitu di Fakultas Tani Geologi UNPAD tahun 2012. Baik, Bapak-Ibu semuanya, mohon kepada Pak Her, untuk mohon dibantu, Pak, untuk kegiatan berlator hari ini. Waktu dan tempatnya saya persidalkan kepada Pak Her. Sudah, Sudah, Sudah. Judulnya Pak, ya kena tayangkan, dong. Boleh, boleh, Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para peserta webinar yang ke-22 dari Maghete ini, kita sekarang akan mengikuti salah seorang pakar gunung api Indonesia, yaitu Sudara Igan, Dr. Igan S. Putaji Wojaya, dengan judul The Global Impact of Volcanic Eruption to the Atmosphere and Climate. Case study, The 1915 Tambora Eruption. Jadi, ini menarik sekali. Sebetulnya Pak Igan pada saat peringatan 200 tahun itu diundang dan dibiayai oleh permintaan Belanda. Tapi, sudah diada tiketnya, tapi dia nggak berangkat. Ketawa, Pak Igan. Jadi, akhirnya kebetulan saya yang berangkat dengan Pak Ajad, waktu itu memperingati 200 tahun di Swiss waktu itu. Jadi, apa yang disampaikan ini, semua dikupas pada saat pertemuan di Swiss, yaitu peringatan 200 tahun Tambora, karena waktu itu negara yang termasuk paling parah akibat lutusan Tambora adalah di Swiss. Jadi, di mana muncul bukunya, Frankenstein, dan sebagainya itu, itu kestelnya itu ada di Paris. Bahkan penunggu dari kestel itu ketemu dengan Prof Ajad dan berbincang tentang itu. Baik, untuk menyekat langkul, kami persilahkan Pak Igan untuk menyampaikan materinya. Silahkan Pak Igan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ini yang saya sampaikan, ini sekarang ke arah bencana ya. Kemarin itu kan yang dibicarakan masalah budaya dan orang yang antropologi. Jadi, judulnya tadi sudah dibacakan, The Global Impact of Volcanic Eruption to the Atmosphere, Climate, and Case Study the 1815 Tambora Eruption. Ya, lanjut. Outline-nya itu ada pendahuluan, Kemudian Volcanic Impact to the Dispair. Kemudian Impact of the Sulphur Dioxide. Distribution of the Volcanic Eruption from 1815 Tambora Eruption dan kesimpulan. Lanjut. Jadi, di sini kita akan bicara dengan erupsi gunung api. Erupsi gunung api itu dapat mengancam penduduk dari berbagai arah. Nah, ini kan suatu ancaman ya dari Volcanic Eruption. Kemudian, material Volcanic itu akan disemburkan terhadap ke arah atmosfer ya. Hidrosfer, litosfer, kemudian biosfer, dan antroposfer. Nah, itu kemudian pendapat Volcanic itu dapat memproduksi tanah subur. Nah, ini dampak dari erupsi gunung api. Kemudian, yang memproduksi tanah subur untuk tanaman dan perkebunan yang sangat baik. Dan terakhir adalah sekarang menjadi atraksi wisata di gunung api. Ya, Lanjut. Ini adalah gambaran yang menunjukkan bahwa kejadian atau event dari erupsi gunung api itu akan berkaitan seluruhnya terhadap hidrosfer, atmosfer, kemudian biosfer, dan litosfer. Nah, itu semua berkaitan itu akibat erupsi gunung api ini. Ya, Lanjut. Kemudiannya, di sini Volcanic Impact to the Atmosphere. Jadi, dampak volcanic terhadap atmosfer itu ketika gunung api meretus, itu gas di sekitar gunung api itu akan mempengaruhi atmosfer. Ya, jelas. Karena itu disemburkan ke udara dan akan mempengaruhi atmosfer udara. Kemudian, seluruh partikel abu akan dihembuskan ke atmosfer. Nah, itu kan dihembuskan ke arah atmosfer menjadi kolom asap di sana. Kemudian, abu vulcanic akan mengancam pesawat terbang. Nah, sekarang ini karena jalur pesawat terbang itu sangat rapat, banyak sekali. dan itu akan mengancam pesawat. Terutama yang bermesin jet. Di mana partikel abu itu akan meleleh oleh suhu mesin yang sangat tinggi. Dan abu itu kalau meleleh atau ia meleleh di dalam mesin akan mempercepat pemanasan mesin dan bisa meledak mesin itu. Nah, itu akibat dari abu yang diterbangkan pada saat meletus. Kemudian, erupsi gunung api dapat menghasilkan lebih kurang 5 juta kilogram CO2 per tahun. Nah, itu gunung-gunung api aktif itu akan selalu mengeluarkan erupsi gunung api apa CO2 itu sekurang-kurangnya 5 juta per tahun. Kemudian gunung api dapat memproduksi sekitar 3 persen total CO2 dan 97 persen lainnya bersumber dari antropogenik. Jadi, dari kehidupan manusia di di sekitarnya. Dampak vulkanik terhadap hidrosfer yaitu air terhadap hidrosfer itu ketika vulkanik erupsi gunung api akan mengakibatkan terhadap hidrosfer dimana disana itu ada aliran lava dan abu vulkanik dapat menyebabkan polusi pada air dan udara di sekitarnya. Kemudian akan terjadi hujan ya hujan air asam dan meningkatnya suhu air di laut samudera. Nah ini sangat berdampak sekali. terhadap hidrosfer tadi terhadap atmosfer kemudian ini hidrosfer lanjut kemudian dampak vulkanik terhadap biosfer terhadap biosfer itu erupsi gunung api dapat membunuh tanaman dan binatang yang hidup di sekitarnya akibat panasnya aliran lava dan gas beracun. Tidak muncul ya gambarnya. Gambarnya baik-baikan. Oke. Nah itu kan akan akibat panas aliran lava dan gas beracun itu akan membunuh tanaman dan binatang. Apalagi manusia ya kalau memang dekat. Kemudian air hujan yang mengandung abu vulkanik itu dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dalam waktu lama. Nah ini ini juga tapi biasanya itu kalau dilihat model galunggung galunggung itu lima tahun lah menjadi subur lagi. Jadi abu yang diturunkan itu oleh hujan abu itu lima tahun itu udah hijau kembali semua di gunung galunggung itu. kalau Krakatau karena letusannya terus-menerus hingga hanya di pantai aja tumbuh itu cemara. Sedangkan di atas sedikit gundul terus karena hampir tiap hari letusannya paling tidak setahun sekali Krakatau itu. Ya lanjut. Kemudian dampak dampak vulkanik terhadap lithosphere. Nah disini krak bumi dan bagian atas mantel itu akan membangun suatu sistem yang disebut lithosphere. Nah ini ada nanti ada keluar lithosphere yang muncul di atas mantel. akibat biasanya ada tumbuhkan lempeng. Kemudian kekuatan tekanan itu tekanan erupsi dapat merubah merusak dan menciptakan tipe batuan dan bentang alam seperti batuan beku. nah ini kan itu juga akibat dari kontaminasi diferensiasi dari dari mantel dan tumbukan lempeng. Kemudian erupsi gunung api itu paling sering terjadi di batas lempeng tektonik. sebetulnya kan ada empat kejadian. Benua api itu bisa muncul di tengah samudera kemudian di batas lempeng itu di tepi benua istilahnya kemudian ada juga yang muncul di tengah benua di samping itu juga ada muncul spot yang dibilang spot-spot itu muncul sembarangan di samudera. itu jadi lempeng samudera yang tipis itu bisa muncul gunung api. Jadi tembusan langsung dari mantel sehingga komposisinya itu adalah basal. Nah itu kemudian lanjut. sekarang ada dampak vulkanik terhadap antroposfir. Antroposfir itu erupsi gunung api bisa berdampak terhadap manusia dalam arah yang berbeda. Di arah yang berbeda yang antara lain adalah aliran lapa panas dapat merusak bangunan jalan bentang alam apalagi manusia. Itu akan merusak karena apalagi aliran lapa panas. Dan aliran piroklastika ini juga yang sangat berbahaya bagi kehidupan di sekitarnya. Tanaman juga akan merusak haliran lupastik. Kemudian erupsi gunung api dapat menghasilkan tanah subur. Nah ini yang abu atau lupastik itu setelah diendapkan dan mengedap beberapa tahun itu akan membawa tanah subur. Menghasilkan tanah subur untuk tanaman dan membentuk bentang alam baru. Nah ini yang dihasilkan dari erupsi gunung api itu. Dan dapat membangun kepariwisataan atrak wisata itu akan membangun wisata sekarang. jadi gunung api itu termasuk ke dalam geowisata sekarang. Lanjut. Sekarang material ya. Material gunung api itu. Jadi erupsi gunung api karena elitusan apa erupsi gunung api akan terus menerus itu berjalan sampai kapanpun karena tergantung dari perubahan lempengnya. Nanti akan berubah ketika lempeng berubah dan itu berjalannya jutaan tahun. Jadi kita yang sekarang aja. Jadi konstruksi tektonik yang sekarang ini diikuti oleh deretan gunung api dan menghasilkan sejumlah besar material pelkanik. Ya itu erupsinya yang akan terus dan menghasilkan gumpah dan itu umumnya membentuk kerucut-kerucut gunung api. Kemudian peningkatan penduduk di sekitar gunung api itu akan berdampak meningkat akan berdampak meningkat di sini. Terutama di gunung api yang sedang istirahat. Jadi apalagi penduduk di Indonesia itu lebih dekat ke gunung api gitu kan. Jadi kalau ada letusan diungsikan dan lama sudah beres letusan balik lagi mereka. Nah ini terbukti di Galunggung. Itu sangat-sangat malahan jadi bertambah penduduknya itu. Walaupun bentang alamnya berubah itu kan karena tertutup mendapan dari lutusan-lutusan gunung api itu. Tetapi mereka hafal mempunyai patokan-patokan sehingga bisa ada yang sungai tadinya menjadi jalan sekarang jalan menjadi sungai atau sawah menjadi jalan. Nah itu mereka bisa ketahui dari satu patok kemudian diukur kemana-mana sehingga tanah mereka masing-masing itu bisa diketahui kembali. Dan sebagian kecil erupsi gunung api itu menjadi atraksi tontonan bagi manusia. Nah ya memang kan saya pernah menulis itu jadi wisata erupsi gunung api nah itu kan banyak yang menentang lah itu kan sehingga nggak sempat terbit padahal di Merapi itu kan dibangun juga di di Merbabu itu kan ada apa namanya yang di Merbabu itu untuk melihat erusi Merapi sebetulnya itu jadi orang bisa melihat erupsi itu dari situ kemudian dari Candi Boko itu bisa orang bisa menikmati letusan Merapi itu dari Candi Boko itu dibuat nah itu itu kan wisata gitu kan memang mengerikan tetapi kan kalau dari jauh kan kita asik melihatnya gitu kemudian di Krakatau kemudian ada ada tiga pulau di sekitarnya itu juga sama mereka mengintip dari situ gitu kan dari dari pulau Panjang pulau Rakata dan pulau Sertu bisa melihat erupsi gunung api ada juga yang lihat dari kapal kapal lautnya gitu kan dilihat dari situ kemudian nah nah itu intruksi kemudian apalagi di Hawaii itu udah dibikin amputator gitu kan jadi balkon tempat melihat erupsi gunung Ilawea gitu kan nah itu di Pandai itu dipasang tempat duduk stadion untuk melihat gunung api itu nah karena kan dikita masih dianggapnya sakral bahwa erupsi itu berbahaya tetapi banyak juga yang senang melihat erusi gunung api itu ya langsung lanjut nah disini gunung api aktif akan mengembuskan sejumlah besar oksida sulfur atau SO2 nah ini yang juga menjadi prediksi juga kadang-kadang berapa udah berapa jumlah SO2 yang sudah dikeluarkan oleh letusan nah itu kan apakah akan membesar atau mengecil nah itu dari volume SO2 yang dikeluarkan pada saat meletus kemudian disana oksida sulfur itu di atmosfer terbentuk dari air sulfur dan asam sulfur nah itu akan terbentuk oksida sulfur ya di atmosfer kemudian bisa terjadi hujan kalau dibawa oleh hujan menjadi air asam gitu kemudian air asam akan merusak kesuburan tanah nah ini tapi biasanya itu hanya sementara waktu saja akan merusak kesuburan tanah hingga permukaan air tanah air bawah tanah jadi itu akan tembus ke permukaan air bawah tanah tanah kemudian hingga menyebabkan tanah itu menjadi tidak subur dan subur air bawah tanah akan akan terganggu bagi masyarakat yang meminumnya nah ini juga contoh juga yang di kemarin dibahas Pak Ade yang di Merapi ya yang di IJN nah itu juga itu pengaruh dari air asam yang turun atau apa unsur unsur sulfur yang keluar dari kawah kemudian hujan air asam itu pada danau dan sungai akan menurunkan pH airnya nah ini kan jelas ya contoh kemarin sudah dibicarakan oleh Pak Pak Ade di IJN yang akan menimbulkan turunnya pertumbuhan pitoplankton dan zooplankton nah ini akan turun pertumbuhannya malahan bisa-bisa menghabiskan juga kalau di IJN itu saya kira sudah habis yang di sungai plankton itu karena asamnya terus-menerus gitu kemudian erupsi gunung api akan merusak sistem fotosintesis yang akan berdampak terhadap timbulnya konsentrasi karbon dioksida dan akan menimbulkan pemanasan global nah ini yang karena ada penubuhan karbon dioksida itu CO2 itu akan menimbulkan pemanasan global dan akan membantu meningkatnya peluburan es nah ini tetapi kalau lihat dari polumenya jadi kalau letusan-letusan gunung api yang itu hanya sedikit jadi konsentrasi SO2-nya hanya sedikit apalagi di daerah tropis jadi kalau ada letusan SO2 itu dia terkena panas matahari juga akan hilang dia lanjut lanjut padian nah ini ini contoh kasus yang merubah iklim dunia tetapi sebetulnya yang merubah iklim dunia itu hanya dari Indonesia dalam sejarah Indonesia yang merubah iklim dunia itu dua gunung api yaitu Tambora dan Krakatau El Cichon itu di Meksiko enggak begitu karena Tambora itu 40-60 megaton aerosol yang dikeluarkan nah itu sangat mempengaruhi dan membawa abu gunung api sampai ke Kutub Utara nah ini yang mengakibatkan perubahan iklim dan perubahan karakter manusia juga gitu kan Krakatau ada 30-50 megaton itu tahun 1883 nah ini juga sampai di Kutub Utara kemudian kemudian El Cichon 17 sedangkan Pinatubo itu juga di Filipin itu hanya 15-20 itu pun tidak mempengaruhi global dari dunia ya jadi baru dua ini dalam sejarah yang mengakibatkan global impact dari dua letusan Gunung Tambora dan Krakatau itu nah ini kan ini sangat dasat ya kita bayangkan 40-60 megaton itu disemburkan ke udara dan menembus stratosphere kemudian bumi berputar dan ini melayang terus sampai ke Kutub Utara kita lanjut nah Tambora itu posisinya di ini di Semenanjung Semenanjung ini di Utara Semenanjung Utara dan itu itu berlanjut ini ada pulau titik kecil yaitu Satonda ya disana nah itu kemudian dia berkembang gunung api itu tetapi yang aktif ini melenceng ke utara yaitu Gunung Sangyang Api disana nah Tambora ini membentuk kaldera dengan diameter 7 km dan dalamnya lebih dari 1 km Tambora ini ya lanjut nah inilah kaldera Tambora itu yang diameternya 7 km ini ini dari tepi diambil dari tepi naik dari Pancasila nah ini menghasilkan poluma lebih dari 100 km kubik sedangkan Krakatau itu hanya 80 km kubik nah itu dampaknya yaitu hampir ke seluruh tubuhnya aliran glokastik itu dan itu hampir ke seluruh tubuh yaitu ke timur ke utara ke barat dan ke selatan nah ini disini ada ada tiga kerajaan menurut cerita dari Sumbawa itu itu ada kerajaan kerajaan Tambora kemudian Pekat dan apa ya di timur itu Sanggar Sanggar Pak Sanggar ya nah Sanggar itu awan panasnya nggak sampai menutupi kerajaan itu sehingga kerajaannya masih bisa lari ke arah Sanggar dan membentuk apa membangun lagi kerajaannya di kota Sanggar nah sedangkan yang Tambora itu tertutup dengan pekat itu tertutup sama sekali oleh awan panasnya sehingga tidak ada yang selamat satu pun disitu karena kami juga dengan Discovery Channel saat itu membongkar material apa rumah-rumah yang terkubur oleh aliran klasik dari Tambora ini dan kami sudah berhasil mendapatkan satu rumah yang satu rumah dan dua penghuninya yang terkubur oleh aliran broklastik karena saat itu hanya kami hanya bisa mengukur suhu dari aliran broklastik yang itu diukur oleh Harold si Gurson Profesor itu dibawa ke Amerika dan diukur suhunya dari karbon yang ada ditemukan di sana yaitu sekitar 800 derajat Celsius nah itu kan semua akhirnya semua yang tertutup awan panas itu menjadi arang termasuk juga bahan-bahan semuanya dan itu menjadi arang rumah itu dan roboh rata nah saat itu kan digunakan GPS oh GPR digunakan GPR nah itu dalam penampangnya konstruksi dari GPR itu itu rata karena waktu itu Profesor si Gurson itu menentukan karena dia udah pernah menyelidiki di Pompei di Itali jadi kelihatan kan karena di Pompei sana kan dinding-dindingnya batu sama tembok jadi kelihatan sekat-sekat itu dari hasil GPR itu tetapi di sini rata itu semua tetapi ada satu lapisan yang mungkin karena rumah-rumah yang roboh itu membentuk satu lapisan nah ini yang dicurgai kebetulan saat itu ada yang tipis sekitar 3 meter nah kita gali ternyata rumah itu kemudian ditelusuri dan ternyata itu ada penghuninya dua orang kita lanjut nah ini dampak dari Lutsan Tambora 1815 itu abunya itu ini pasir ya sampai ke Jawa Timur sampai Jawa Tengah kemudian Flores itu yang satu milimeter nah yang dilontarkan ke udara itu sampai 40 km tingginya kolom asap nah itu dibawa oleh angin keliling dunia sehingga abu itu menyebar ke seluruh dunia dan ada yang diindakan di Kutubutara di dalam es lanjut nah ini endapan yang membunuh atau menghancurkan perumahan atau kerajaan yang ada di situ ini kebetulan di daerah Tambora nah itu ada aliran proklastik paling atas kemudian yang kedua adalah Serge kemudian ini pelinian ini menggeser nih sedikit tapi gak apa-apa jadi pelinian pamis itu ini yang abu sebetulnya yang tipis itu nah itu kemudian reotomagmatik di bawahnya dan pelinian pamis nah itu endapan dari 5 April kemudian sebelum 5 April itu ini jadi ada tanah yang abu-abu nah jadi tanah itu kemudian ada letusan 5 April itu menghasilkan ini pamis dan jatuhan pamis di sini kemudian ada jatuhan juga kreatomagmatik kemudian ada juga ini pelinian pamis oh gitu kan yang diatasnya dan kemudian Serge kemudian aliran proklastik yang sangat panas itu lanjut ini abu ya endapan abu ini di daerah Nangamirok daerah barat dari kampung Tambora yaitu di yaitu di sekitar kecamatan Tamboranya ini ini abu itu sekitar 3 sampai 4 meter ini ini yang abu yang disebar ke seluruh dunia itu ini di endapan di sini sebagian kemudian lanjut dan inilah gambaran dari Pak Profesor Aja ini menyebar abu itu ke seluruh dunia di sini Tambora di bagian barat itu Tambora kemudian dia menyebar karena bumi itu berputar terus jadi si abu itu seperti keliling keliling bumi dan dampaknya itu adalah di sini jadi ini kebetulan nggak nggak kebaca bisa nanti dibaca sendiri di daerah-daerah mana yang terdampak oleh abu dari Tambora itu ya lanjut aja kemudian kesimpulan bahwa tadi yang yang tadi itu yang menyebabkan sebetulnya erupsi itu global impact itu jadi dampak dari untuk dunia itu itu tampaknya adalah semburan aerosol yang lebih dari 30 megaton itu akan berdampak ke dunia sedangkan untuk erupsi yang lokal gunung api yang lokal sampai 15-20 megaton itu hanya di sekitar itu aja dampak dampaknya gitu kan terhadap iklim kemudian dan atmosfer lainnya dan umumnya itu gunung-gunung api yang di di daerah tropis itu tampaknya aerosolnya itu terpanaskan oleh sinar matahari sehingga dia tidak cukup untuk terbang lebih jauh kalau letusannya kecil tapi yang besar itu yaitulah lebih dari 30 megaton aerosol yang dikeluarkannya nah untuk tambora itu itu adalah pelinian aerosol pelinian dan kolom kolaps itu 33 sampai 43 kilometer di atas gunung api itu kemudian apa suara suara dentuman itu sampai terdengar 2600 kilometer itu sampai Australia itu mendengar dentuman kemudian ini peak dimini jadi korban itu 92 ribu itu di sekitar Sumbawa Sumbawa dan Lombok jadi itu banyak yang mati karena kelaparan pada umumnya itu itu di Eropa Kanada Eropa nah itu tidak dimasukkan ke dalam ini kemudian volume yang dikeluarkan itu sampai 150 kilometer kubik ya jadi dari 25 kilometer kubik itu adalah area brokrastik dan dan surge kemudian menimbulkan tsunami itu 1 sampai 4 meter itu di daerah Sanggar sampai 1200 kilometer itu sampai ke Besuki kalau masalah di Jawa Timur itu tsunaminya kemudian dramatic impactnya itu adalah 600 kilometer ke arah barat dan menimbulkan kegelapan selama tiga hari dalam radius 600 kilometer itu kemudian di selatan itu ada terjadi penurunan drastis sampai 10 derajat celcius penurunan suhu sehingga di dikatakan oleh mereka itu itu the year without summer jadi tahun yang tidak mempunyai panas the aerosol itu tiga minggu ya dia keliling dunia kemudian volkanik aerosolnya 40 sampai 60 megaton nah ini yang mengakibatkan dampak global bagi dunia saat itu dan bahkan konon katanya itu yang menjadikan Napoleon kalah perang karena salah interpretasi pada saat itu demikian mungkin yang saya jelaskan mungkin nanti ada pertanyaan silahkan terima kasih Pak ada ini Assalamualaikum terima kasih Pak Igan baik Pak Haryadi silahkan dilanjut Pak Pak Haryadi di unmute Pak Haryadi belum di unmute silahkan unmute oke terima kasih Pak Denny demikian presentasi Pak Igan yang sangat fenomenal ya berjudulnya yang tadi saya sebutkan The Global Impact of Volcanic Eruption to the Atmosphere and Climate case tadi tentang letusan Tambora tahun 1815 jadi mungkin sedikit saya sampaikan jadi Tambora begitu terkenal tersebar makin tahu tentang letusannya itu itu dilakukan pada tahun 2004 Pak Igan dengan Profesor Hilargo Sirguson melakukan penggalian pertama ditemukan sebelumnya peneliti-peneliti sudah menemukan indikasi adanya keramik yang bekas terbakar dan sebagainya tapi yang dimulai adanya penggalingan itu tahun 2004 ya Pak Igan ya penggalian itu kemudian disitu sekaligus juga pembuatan film film yang berjudul The Year Without Summer ya Pak Igan ya nah disitulah dunia makin tahu tentang Tambora itu kemudian selanjutnya Profesor Hilargo Sirguson 2006 datang lagi didampingi oleh Pak Indio juga melakukan penelitian lebih lanjut tentang apa kawasan yang terkena letusan akibat penelitian Tambora itu baik untuk menyingkat waktu saya akan berikan kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Igan pertanyaan setiap penanya menyebutkan nama instansi atau lembaga dan sebagainya dengan singkat serta pertanyaannya juga singkat silahkan Pak Pak Herjadi izin Pak ini ada pertanyaan di malam chat Pak izin saya bacakan ya baik dari Pak Laksamana Laksmana ya ini ada Laksmana ya ada pertanyaan Pak buat Pak Igan apakah sebaran aerosol Santamura tersebut menyebar hingga ke Kudub Utara saja atau menyebar ke Kudub Utara dan ke Selatan Pak silahkan Pak Igan sebarannya apakah ke Kudub Selatan dan ke Kudub Utara saja atau ke keduanya Pak baik jadi sebetulnya yang aerosol itu ke Kudub Selatan tidak tidak sampai karena angin didorong ke arah utara saat itu jadi di Kudub Selatan tidak ditemukan abu dan hampir Krakato juga demikian jadi ke Kudub Utara dia di bawahnya dan terendapan di diendapan es disana nah itu ada saksinya ada endapannya diberi nama nah sedangkan yang ke Selatan itu enggak karena anginnya itu lebih lebih menuju gitu kencang sekali ke arah utara dari Selatan itu sehingga endapan abu itu tidak ada yang kesana gitu nah disana juga ada gunung aerobus ya di di Antartika itu nah itu juga endapan abunya itu banyak yang keluar gitu kan diendapan di laut hingga agak sulit juga endapannya kecuali kalau misalnya pada saat meletus anginnya enggak terlalu kencang gitu dan itu bisa mengendapkan sedangkan endapannya disana juga ketutup es terus gitu kan kemudian langsung membeku gitu kan diendapkan langsung membeku nah itu dikutup itu demikian gitu kan tapi ini Tambora ini memang ke utara-utara jadi itu masuk ke Asia Eropa dan Amerika Utara pendapan Eroso yang membawa abu vulkanik berbeda baik baik Pak ini Pak Heriady izin saya bacakan lagi Pak ini ada dua pertanyaan dari Pak Selamat Supriyady dan dari Pak Tanto Pak Tanto dengan Ibu Maria baik berikut pertanyaannya begini Pak mengenai penemuan penemuan artefak Pak penemuan yang di di Bara Pancasila Pak ini kenapa tidak tidak hancur bisa-bisa ditemukan pada saat itu kemudian dilenjutkan dengan pertanyaan berikutnya adalah apakah kamu orang masih punya peluang Pak untuk meletus dalam ukuran besar atau ukuran peluasa dan bagaimana perkembangannya begitu Pak silahkan Pak baik terima kasih tadi Pak Selamat dan yang lainnya ya memang saat itu kita juga keliling keliling Tambora itu dengan mengukur GPR yang menggunakan GPR berapa ketebalan dari pendapan Arilan Proklasik itu jadi sebetulnya di Tambora itu tebal sekali apalagi di pekat di pekat itu sangat tebal sampai 80 meter tebalnya Arilan Proklasik di sana nah saat itu kita memutuskan bahwa Tambora ini lebih tipis gitu kan ada hanya 3 meter lah nah itu kita coba gali ternyata memang ada penemuan waktu itu ditemukan log apa tiang-tiang rumah yang menjadi arang nah pada saat letusan itu itu kan ditutup oleh pendapan Proklasik jadi sama aja kita kan orang membuat arang itu kan dikubur dibakar tapi dikubur gitu kan karena kalau kena udara itu kan jadi abu jadi hasil pembakarannya nah ini kan juga demikian jadi terkubur jadi panas hingga membentuk apa tersisakan jadi itu itu sampai hal-hal yang sekecil pun jadi arang tapi kondisinya itu tetap gitu kan seperti padi gitu kan nah itu ada beras beras yang jadi arang tapi udah jadi arang gitu hitam kemudian banyak lain-lain lah kain sarung gitu kan nah itu terawetkan gitu kan karena dia terkubur oleh pendapatan biroklasik itu tetapi setelah kita buka nah itu mulai merekah jadi kalau itu akan rusak gitu kan oleh udara sentuhan udara di luar nah itu bisa jadi abu gitu kan langsung kemudian kalau kolom-kolom tadi itu yang rumah itu memang pecah-pecah nah itu pada saat itu ya itu rencana waktu itu si Gurson itu mau balik lagi dengan tim dari National Geography nah itu udah direncanakan dan saya semua tetapi saya tidak boleh pergi kan yang kedua kali ini oleh Kapus nah itu diganti sama Indio sana nah ternyata kan enggak enggak hasil banyak gitu kan jadi tadinya kan 40 hari mau di sana tetapi kan hanya berapa minggu udah kembali yaitu ada ada keluhan lah dari si Gurson nah enggak sampai sekarang enggak dilanjutkan gitu tadinya itu National Geography itu mau mencari pusat kerajaannya Tambora Pekat itu dimana gitu tapi kan karena tidak setuju gitu kan waktu itu pimpinan enggak itu dibatalkan aja nah tadinya kan mau dilangsungkan juga oleh dari Bali Arkanas Bali tapi karena mereka kan hanya hanya bisa untuk menentukan hanya bisa untuk menentukan artepatnya ya atau fosilnya aja tapi geologinya kan enggak nah itu jadi juga enggak berjalan juga gitu nah itu yang jadi kendala bagi mereka juga ya gimana nih ya oke Pak ini Pak mengenai perkembangan terbaru saat ini kan memang ada awal baru ada kebalah baru ya nah kira-kira prediksinya menurut Pak Igan bagaimana Pak ya itu kalau enggak salah 2000 2008 gitu kan itu lah Pak itu nah itu muncul dari Doro Apitoy jadi Doro Apitoy itu gunung api yang tumbuh di dalam Kalera nah itu mengeluarkan lava di sana cukup cukup besar juga volume-nya banget itu sehingga ya waktu itu memang waktu saya turun itu belum ada lava itu turun ke dasar itu karena ya karena ya alasannya juga kesibukan syuting lah gitu kan jadinya sehingga tidak sempat keliling di dalam Kalera itu sehingga nah ternyata denger setelahnya itu ada lava dan saya dikirim fotonya oleh penduduk tempat di sana hingga saya bisa tahu oh ya gitu kan nah itu itu kalau nggak salah 2008 itu lah Pak karena di dasar itu banyak sekali Solfatara dan Pumarola itu hampir di sekitar sepanjang apa kaki tebing Kalera itu muncul gitu asap nah sehingga kemungkinan sih bisa saja terjadi lutusan lagi tetapi mungkin tidak sebesar 18-15 mungkin akan berkurang tapi bisa juga kalau dia mengumpulkan tenaga sampai saat ini karena tidak ada lutusan yang fenomenal selama ini dari 18-15 itu dia mungkin juga mengumpulkan tenaga untuk menghancurkan kembali itu Kaleranya itu baik terima kasih baik saya ingin Pak Awang Satyana izin Pak Herjadi ya silahkan lanjut saya ingin ke Pak Awang Satyana Pak ini Bapak kan pernah pernah sampai ketubirnya Pak sampai ke puncaknya melalui Dorotanga ya Pak kira-kira Pak mengenai lutusan super kolosal yang ada di Indonesia ini bagaimana Pak Pak Awang ya terima kasih Pak Denny Pak Herjadi dan Pak Igan ya ya waktu itu kami memang dengan Geotrack Indonesia ya tahun 2018 ya kalau nggak salah ya banyak 60 orang 40-50 orang gitu rame-rame ke sana pergi ke Tambora sampai ke puncaknya yaitu di bibir kalderanya ya sangat menakjubkan gitu ya bisa membayangkan dulu seperti apa gitu itu kan dari sana kan kelihatan seluruh kalderanya ya Pak Igan ya baik dari Dorotanga ya iya jadi luar biasa kan kalau saya nggak salah Tambora juga merupakan kaldera terbesar erupsi modern Pak ya 18-15 gitu jadi bisa dibayangkan kejadian-kejadian itu besar sekali saat itu bagaimana kalau terjadi sekarang gitu kan di daerah yang sangat maju ini pasti luar biasa gitu seperti itu tapi kemungkinan sih kecil Pak Igan ya kandidat-kandidat lutusan polosan sekarang-sekarang filmenah lagi kemungkinan agak kurang agak kurang ya ya saya sekalian bertanya ya Pak Dennyi boleh ya sama ini selamat komentar ya ya tadi saya ingin mengomentari yang jawaban Pak Igan dari pertanyaan pertama yang tidak ada bufokanik di Kutub Selatan itu saya bertanya apakah karena tidak terlalu intensif penelitiannya di Kutub Selatan dibandingkan Kutub Utara karena gini ini kan terlemparnya sampai 33-43 km ya tadi menurut Pak Igan ya ya jadi artinya sudah masuk ke stratosfer gitu sementara kalau angin-angin itu kan hanya di efek di troposfer aja di efek cuaca gitu karena kalau ya kalau di stratosfer itu sebenarnya sirkulasi stratosfer itu terjadi ke dua sisi baik ke Kutub ke Kutub ke arah selatan maupun ke arah utaranya gitu nah tidak ditemukan agung vulkanik di Kutub Selatan apakah memang penelitiannya lebih kurang itu dibandingkan Kutub Utara kan pasti lebih banyak Pak ya karena lebih gampang aksesnya gitu karena kalau kalau dia sudah kelinian mestinya masuk ke stratosfer dan dia mengikuti sirkulasi ke dua sisi mestinya karena sirkulasi di stratosfer itu sifatnya dia ke kedua arah gitu beda kalau di troposfer ya kita mainnya angin gitu gitu kira-kira ya waktu itu kan pernah di Selandia Baru kita melihat gitu kan napan-napan abu yang ada di di musimnya nah itu ternyata enggak ada cetetannya gitu kan yang di Antartika itu ada endapan abu Tambora gitu kan atau Krakato ternyata enggak jadi hanya endapan Mount Airbus aja yang ada di sana itu nah makanya kemudian kalau lihat situasinya itu di Selandia Baru itu anginnya itu semua ke arah utara dan ya ke arah timur timur dan utara itu dari kutub itu sangat dingin itu anginnya itu dan kencang sekali ini sering hampir setiap hari katanya angin ini terus berlangsung jadi kemungkinan juga abu itu terdorong aja ke arah utara semua gitu kan oleh angin itu yang mungkin jatuh di laut nah yang yang dari Tambora sendiri kan juga ke arah utara banyak utara barat itu arah ketiupannya abu itu jadi arah angin itu dan dia aerosolnya kan menembus stratosphere ya dari abu itu di di darah stratosphere dan itu sempat di apa digambarkan ya itu ada koleksinya di museum di Inggris dan Belanda itu mengoleksi gambar lukisan abu yang ada di udara saat itu gitu kan nah itu itu dilihat semua oleh Profesor Sigurtson itu dan di filmnya Tambora itu juga ada digambarkan ya foto-foto atau lukisan-lukisan aerosol yang ada di Eropa dan Kanada itu atau mungkin ini Pak Igan pada saat saya lihat di museumnya di museum Antartica yang ada di Selandia Baru itu itu ya jadi nggak di perlihatkan gitu dapan abu di es itu itu Pak matematik kan sifatnya peliniannya hanya di dua hari itu ya jadi itu biasanya awal letusan itu awal letusan itu itu menghasilkan pamis ya erupsi pamis yang sangat tapi nggak banyak tapi dia hanya mengawali gitu kan sama halnya dengan Krakatau juga ada yang mengawalinya jadi sebelum Mei eh sebelum Agustus itu Mei-nya juga itu ada lutusan pelinian bukan kemudian disusul oleh lutusan yang lebih kecil lagi makanya endapannya itu hanya setengah meter lah 60 cm itu yang mengawali lutusan Tambora itu nah kemudian tanggal 10 itu yang besar sekali oke boleh yang terakhir pada ini ya satu lagi ya tadi Pak Yugen juga menyebutkan kadang-kadang volcanism juga bikin global warming gitu karena ada CO2 masuk ke terus bikin greenhouse effect Pak ya tapi banyak dalam kasus Tambora atau gunung-gunung yang lain dia bahkan bikin volcanic winter gitu karena ada awan aerosol itu pertanyaannya kapan Pak pada saat gunung api itu akan bikin pemanasan sehingga global warming SS pada pada lebur gitu seperti tadi Pak Yugen dan kapan dia justru bikin volcanic winter ya jadi biasanya di daerah-daerah yang subtropis dan yang daerah dingin jadi itu si aerosol itu terjebak di udara makanya ada dulu pemakanan pemakanan ozon dari aerosol itu udah di atas Australia itu dulu sampai puluhan kilometer bolong ozonnya nah di daerah tropis itu biasanya karena dibakar oleh sinar matahari gitu jadi habis jadi pembakaran itu nggak terlalu intensif gitu di daerah tropis sehingga tidak melakukan pemakaman pemakanan terhadap ozon karena dia terbakar matahari sebenarnya nah di daerah subtropis itu jadi Jepang itu juga kan banyak gunung api itu ada pemakanan ke ozon yang lapisan ozon itu oleh aerosol apalagi di daerah dingin ya daerah kutub nah itu sangat intensif gitu kan pemakanan ozon oleh aerosol itu makanya kan mereka sangat khawatir terhadap letusan itu gunung api yang sangat besar itu kalau kita kan karena letusan itu sering dan gunung api itu banyak ya karena gunung api itu kan paling banyak di Indonesia itu ya ya paling banyak kita mempunyai gunung api dan aktif itu 82 itu sangat aktif gunung itu selalu meletus nah itulah yang kalau aerosol yang besar yang dikeluarkan dan dia di transport ke arah subtropis itu yang menyebabkan jadi pengaruh ya makasih Pak Igan pada ini Pak Reddy oke makasih Pak terhadap winter tadi baik ini ada pertanyaan ini dari Pak Joko noto di studio mungkin akan saya kasih kesempatan Pak Joko silahkan Pak Joko open mic langsung ingin ada saya disampaikan kepada berupa karena Pak Joko juga dulu NSD ini Pak ya di PPMG silahkan Pak Joko ya sebetulnya bukan pertanyaan Pak tadi hanya komentar saja saya menanya info saja kalau kadangkali Pak Igan juga ingat waktu itu Haradul Sir Goodson itu datang kesini pertama itu tahun 1988 dan Alhamdulillah saya didugasi untuk mendampingi mencari mencari satu lapisan itu lapisan yang selesai penelitian itu sampai Madura Kangian Bali tapi tidak ketemu waktu sampai di Sumbawa saya karena ada perkembangan di kantor saya dipanggil pulang ke Bandung jadi ini sekedar anus saja informasi saja terima kasih baik terima kasih ya dia itu udah udah tiga kali kesana jadi ketiganya dengan saya pertama itu dengan Pak Tigno tahun 1987 kemudian dengan Pak Joko tahun 98 kemudian dengan Pak Rijal pernah enggak? iya Pak Rijal dengan Pak Tigno itu itu tahun 1987 kalau enggak salah saya tahun 1988 saya ingat betul karena anak saya pertama berjajah lahir 87-88 dia itu banyak mengetahui sekitar itu tetapi dia perlu juga gitu kan dari Gunung Api dari Indonesia karena dia enggak bisa mengetahui keseluruhannya gitu kan betul-betul ya itu didampingi oleh Discovery Channel karena disponsori oleh Discovery Channel kalian membuat film gitu waktu itu waktu tahun 2004 ya ya jadi yang yang menarik sekali Pak Igan sempat melihat itu ya Pak ada sisa sisa apa namanya yang sudah jadi arang bentuknya masih utuh itu ya Pak ya luar biasa ya nah itu satu rumah kita gali waktu itu dan ya sempat diprotes diprotes oleh Arkenas ya ya tapi kan kita enggak mengukur gitu kan orangnya apakah itu perempuan atau laki itu artepaknya apa aja sebenarnya enggak enggak peduli waktu itu gitu kan kita hanya mengukur suhu dan tebal dari pendapan awan panas itu gitu waktu itu sehingga dikemirkan lah oleh Lipi di Jakarta akhirnya ya kita kita kerjasama lah katanya untuk menggali berikutnya tetapi kayaknya tidak menerus itu karena ya tetap aja kan kekurangan modal gitu untuk kembali itu nah waktu itu udah ada sponsor itu dari Discovery bukan dari National Geography itu tapi dia tidak berjalan dengan baik Pak Ikan sempat mutrat-mutrat begitu ada 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 saya banyak kotok kumplit sampai padi yang terarangkan kemudian kain sarung itu motifnya itu masih kelihatan tetapi udah jadi arang semua kemudian mangsa kelapa kemudian papaya itu udah ada jadi setelah direkonstruksi dari GPR ternyata itu sawah jadi rumah itu pinggir sawah yang terkena lutusan tambora itu luar biasa terima kasih Pak ya baik terima kasih baik ini ada yang sudah akat tangan nih Pak Haryadi silahkan Pak Haryadi open mic Pak baik Pak terima kasih moderatornya Pak Haryadi salah satu penanyanya Haryadi oh iya Pak supaya kan ini apa judulnya ini kan impact global ya dari leturan gunung api terhadap apa itu atmosfer dan iklim yang yang saya sarati itu iklim iklim atau juaca kalau iklim kan ilmunya klimatologi ya kalau juaca itu kan meteorologi itu bedanya kan kalau yang saya tahu itu ya kalau iklim itu kan pengamatannya aja kan bisa long term bisa sampai 30 tahun kalau juaca kan bisa diurnal bisa harian jadi terus cakupannya cakupannya itu kalau juaca itu lebih hokal kalau iklim itu lebih luas letusan yang tambure itu cakupannya mungkin luas ya tapi apakah apa itu pengamatan impactnya itu apakah memang sampai sampai sekian tahun sampai 15 tahun atau 30 tahun sehingga mengubah iklim atau sebetulnya hanya mengubah juaca aja gitu kalau mengubah yang sifatnya long term ya apakah ini apa yang ingin saya tahu itu berapa berapa tahun itu pengaruhnya terhadap apa itu juaca atau iklim global itu Pak masih Pak ya jadi waktu itu karena kan saya nggak ikut ke sana ya ke Eropa sama Profesor Sigurson itu dia yang meneliti di perpustakaan jadi itu selama satu tahun setelah meletus itu kemudian 18-16 itu kan terjadi perang saudara tadinya kan hingga menewaskan Napoleon nah itu itu dipelajari ya iklim itu dari catatan-catatan awak kapal Pak jadi itu sangat rinci komplit sekali di perpustakaan itu itu diperlihatkan saya bahwa ini ada catatan-catatan mengenai kegiatan Tambora itu nah itu selama dari 18-15 sampai 18-16 itu mereka catat semuanya itu banyak nah hoda yang menuliskan itu Pak yang menuliskan catatan-catatan itu iklim perubahan iklim kemudian cuaca di laut itu kan saat itu nah itu ada catatannya semua di museum di Inggris nah dan dan itu memang dinyatakan iklim Pak jadi perubahan iklim climate change nah itu jadi jadi perubahan iklim lah yang kita gunakan karena cuaca itu sebetulnya hanya setempat kan Pak setempat-setempat sedangkan ini global jadi merubah iklim global gitu makanya di dikatakan iklim ini Pak bukan cuaca baik baik-baik terima kasih baik berikutnya Pak Sidung kalau iklim global ya silahkan Pak singkat saja Pak boleh ini dikit lagi ya kalau apa itu tadi kalau iklim tadi ya kalau iklim itu kan ya itu ininya pengaruhnya kan bisa bisa permanen gitu ya apakah sebelum letusan itu misalnya hujannya itu bulan ini sampai bulan apa kemudian kemarung lainnya setelah letusan kemudian berubah itu yang namanya iklim yang setahu saya ya masih Pak ya jadi memang ada perubahan Pak iklim karena turunnya suhu di daerah di Eropa dan Kanada itu suhu itu turun sampai minus 11 derajat celsius Pak nah itu kan iklim yang merubah sehingga itu hampir setahun dan tanaman itu kan tidak tumbuh semua mati orang kelaparan dan pada mati gitu nah itu kan akibat perubahan iklim kalau cuaca kan hanya setempat dan tidak lama gitu apa itu Pak baik Pak sementara itu Pak terima kasih Pak baik terima kasih berikutnya silahkan Pak Sinum mohon singkat Pak karena waktu juga yang sudah ini silahkan Pak Sinum buka oke terima kasih yang saya pernah baca di Guinness Book of Record itu kan kalau Krakatau itu kan dikenal sebagai the biggest explosion ya karena ledakannya itu dibandingkan sekian lipat dari nuklir sementara Tambora itu dikenal sebagai the biggest eruption karena begitu banyak volume yang dilontarkan ke udara gitu kan nah ini saya ingin nanya ada Pak Ikan atau Pak Riyaki mungkin juga ada pakar-pakar vulkanologi disini terkait dengan usulan dari vulkanolog luar negeri gitu kan ingin menjadikan ketusan Tambora 10 April ini sebagai International Day of Volcanoes gitu kan 10 April ini diperingati sebagai hari gunung api dunia tapi saya lihat di petisi di petisi itu dibutuhkan 70 ribu orang tapi kok baru 2700 nah ini apa nih kendalanya Pak Ikan apakah teman-teman di Indonesia sendiri mungkin kurang begitu mendukung untuk diangkatnya letusan Tambora ini sebagai hari vulkanulubi dunia hari gunung api hari gunung api ya baik jadi memang ahli gunung api itu gak terlalu banyak Pak seluruh dunia itu di Indonesia pun hanya segelintir aja lah hanya beberapa orang gitu kan dan itu pun yang mempelajari terus gitu kan gunung api sehingga ya jelas kekurangan lah untuk mendukung itu di Eropa juga kan hanya Itali yang punya gunung kemudian Prancis juga punya tapi dia di Madagaskar kan Lerudion itu nah itu hanya sedikit di Amerika juga gak banyak mendukung gitu kan maunya kan mereka juga yang dinobatkan lah gunung apa gitu kan tapi kan dalam sejarah ini sebenarnya Tambora itu paling besar gitu kan dalam sejarah manusia ini tapi ya ya adalah persengetaan lah persengetaan itu akhirnya ya akhirnya diputuskan masih menggantung sebetulnya kita mengusulkan terus Pak saya sendiri mengusulkan terus gitu kan Tambora ini kan fenomenal jadi di Eropa juga ya Pak nyepu apa-apa ya maaf Pak Pak Igan di unmute Pak Pak Igan suaranya Pak mau dinyalakan lagi Pak oh iya silahkan Pak ya jadi di Eropa itu banyak ahli gunung api bukan ahli sebetulnya seneng gunung api tapi dia bukan pokonologis gitu kan jadi enggak dia ada yang mendukung ada yang enggak juga karena ada berapa grup gitu kan dari Itali dari Inggris dari Perancis itu ada berapa grup yang saya ikuti terus nah itu banyak yang enggak mendukung juga gitu ya akhirnya sebetulnya mereka lebih seneng ke Krakato makanya Krakato yang akhirnya jadi nasional international day tapi itu pun masih belum dinobatkan gitu kan nah Krakato banyak gitu kan jadi bukan ahli karena seneng masalahnya di kita kan ahli gunung api hanya berapa orang di di teknologi sendiri hanya berapa orang kemudian dan itu pun enggak enggak mencoblos semua kemudian dari universitas itu juga hanya berapa orang gitu Pak ya oke baik Pak Igan terima kasih Pak Igan baik Bapak Ibu sebenarnya waktu menyukur pukul 5 lebih 23 Pak Heriadi ini ada ada kejutan nih sebenarnya nih di webinar hari ini Pak Heriadi Pak Heri oke Pak Indra Badri masih ada Pak Indra ya masih baik Pak Igan ini memang masih banyak nih pertanyaan dari Bapak-Bapak semuanya termasuk dari Pak Otok juga ada saya sedikit pacahkan ini dari Pak dari Pak Wahyudi Cistrosiswoyo ya ini pun pertanyaan ya terima kasih nih Pak Damageti katanya saya Pak Wahyudi Cistrosiswoyo dari ITS menjalankan kepada teman-teman di Volkanologist ya dan terutama di BMKG dan kemudian dari BMKG juga untuk segera membuat model simulasi penyebaran abu vulkanik ya pada saat terjadi erupsi ini penting sekali katanya Pak baik Pak Indra ini waktu sudah mepet nih ini sebagai kejutan nih katanya ada kejutan Pak sore ini Pak ya silahkan Pak Indra hari ini ada yang menutup langsung dari Pak Aris kami persilahkan Kang Andang untuk menyampaikan sesuatu silahkan Pak Andang mohon share screennya Pak Denny bisa siap Pak Andang baik sedikit ini kepada Bapak-Ibu-Ibu semuanya ini untuk penyeberlakan hari ini tentang Gunung Api Indonesia Pak Andang Batir akan menyajikan sesuatu menarik silahkan Pak Andang oke Pak Andang silahkan oke salut buat Pak Kang Igan saya bacakan sesuatu menutup acara ini Volkanologi Rindu lava lebih tegas daripada Tufa dia memberitahumu gunung apinya ada di mana Tufa itu pengembara ribuan kilometer keliling dunia dia biasa kalau aku Tufamu engkau lava ku bisakah kau kabarkan di mana rumah kepundan kita agar ku terbang kembali jadi partikel debu ke sana menyelang menyelingi lava mu meski bukan yang tertinggi puncak Gunung Api adalah ekstasi karena pernah kita rasakan kedekatannya saat meletuskan Tufa melelerkan lava gairah indah lafaku Tufamu Gunung Api Strato adalah kita terima kasih itu untuk menutup Volkanologi kita hari ini asik Pak mantap mantap terima kasih Pak Andang berjual Pak Andang ya terima kasih Pak Andang terima kasih luar biasa Pak Heri Adi saya kembalikan ke Pak Heri Adi demikian presentasi yang sangat menarik tentang Tambora banyak yang yang bisa dikupas sebetulnya tapi karena waktu keterbasasan ini banyak sekali mengenai kenapa ada di Kutub Utara saja di Kutub Selatan itu bisa diureikan dengan hasil-hasil penemuan yang baru dengan bukti-bukti yang baru mudah-mudahan nanti ke depan ada lagi Tambora yang menjawab pertampernyaan yang mungkin belum terjawab pada saat seminar ini dan kepada Pak Igan selamat Pak Igan tetap berkarya sehat juga para senior Pak saya bangga sekali dengan Pak Andang Maktiar yang selalu hadir di dalam webinar ini dan juga Pak Dini Pak Indra Badri dan semuanya saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Pak Deni untuk sekaligus mungkin menutup atau terima kasih Pak Deni silahkan Pak Deni ya terima kasih Bapak semuanya mohon maaf nih karena ada banyak pertanyaan termasuk dari foto foto akan saya sampaikan langsung ke Pak Igan Pak nanti bisa langsung dibasakan baik sebagi penutup mungkin Pak Indra Badri selaku Ketua Mageti mohon Pak ya terima kasih Kang Deni cuma mau mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah bergabung disini semoga ini menjadi ajang ilmu berbagi ilmu dan bermanfaat buat kita semua amin ada data-data yang terbaru yang akan di ekspos kembali terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh foto bersama sudah foto bersama dulu boleh boleh Pak foto bersama mau dibuka semuanya mau dibuka semuanya ya lihat sini semuanya satu mau muncul ya sebentar kita foto bareng dulu semuanya Pak Pak Joko apakah Pak Joko masih mengudara Pak Joko masih Pak Joko mau buku ini waduh ya ya maksudnya Joko Pak ya mau mau buku ini oh ya nanti bisa shop copy-nya atau hot copy-nya ya oke baik terima kasih Pak ya Pak pandang Bahtiari Pak baik nih Pak masih di foto nih satu lagi nih ya terima kasih ini Pak semuanya dibuka oke sekali lagi Pak sekali lagi Pak sekali lagi ini ada empat Pak Tindo ya lah sini oke terima kasih nih ya oke terima kasih Bapak Ibu semuanya terima kasih Pak terima kasih Pak Denny Pak Joko nanti kasih nomor teleponnya Pak Joko nomor email ya Pak terima kasih